Pembangunan irigasi batang anai tahap 2 dengan lahan 6.840 hektare ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2015 mendatang. Hal tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman Alimukdi beserta rombongan dan Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera Barat V. Pembangunan irigasi batang anai bertujuan untuk lebih meningkatkan hasil pertanian masyarakat Padang Pariaman. Sementara kita di luar anai dua, kita Padang Pariaman sudah 11 termasuk salah satu kompeten kota di Sumatera Barat yang sepuluh suras untuk tahun 2012 kalau seharusnya itu sekitar 69.000 ton. Dan 2012 kita dapat dengerkan oleh kompetensiden, karena sepuluh suras dan insya Allah sudah mengformasi. Kita ada juga peningkatan 5 marsen tahun 2013 kemarin, seolah tahun ini informasinya dari Dinas Kementerian Pertanian, baik keempat kebobatan kita, maupun juga provinsi. Kita akan dapat penghargaan lagi untuk informasinya depan. Banyak dukungan yang membuat pembangunan irigasi batang anai berjalan lancar, seperti Bupati Padang Pariaman. Anggota DPR RI Komisi V beserta tokoh-tokoh masyarakat menjadi dasar optimisme Bupati Alimukni. Kami di DPR RI Komisi V tentu sangat mendukung program yang dilakukan oleh Kementerian PAU ini oleh Sumber TAR, salah satunya adalah dalam rangka mendukung surplus pangan. Karena Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang diberi tugas untuk bisa memberi surplus 10 juta ton nasional, Sumatera Barat juga dapat bagian. Oleh karena itu, dan Padang Pariaman khususnya juga tahun sekarang juga surplus, kita harapkan ke depan semakin besar surplus yang bisa dihasilkan oleh Padang Pariaman. Pembangunan irigasi batang anai menilai nanggaran APBN 214 miliar rupiah. Pembangunan irigasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui irigasi pertanyaannya baik dan lancar. Khususnya masyarakat di empat kecamatan, Padang Pariaman Selatan, Nansa Baris, Ulakan Tepakis, Dan Batang Anai Rudi Yudistira, Padang TV